Selamat pagi teman-teman semua, ketemu dengan saya lagi Dr. Karolin Tirta Jasa SPOGK Hari ini kita akan bincang sedikit tentang OHSS OHSS ini singkatan dari Ovarian Hyperstimulation Syndrome adalah kondisi di mana terjadi hyperstimulasi pada sel-sel telur di mana sel-sel telur itu banyak sekali yang menjadi besar sehingga menghasilkan zat, terbentuknya zat yang menambah permeabilitas dari paskuler, dinding pembuluh darah di seluruh tubuh sehingga cairan dari intrapaskuler, dari dalam pembuluh darah mengalir keluar lewat pori-pori tersebut sehingga cairan tersebut tertumpuk di rongga-rongga bebas yang ada di tubuh kita contohnya di rongga panggul maupun di paru-paru, rongga dada bisa terkumpul cairan-cairan tersebut ini kondisi yang dinamakan OHSS OHSS ini adalah kejadian yang merupakan resiko yang kadang-kadang memang harus diambil untuk melakukan stimulasi ovarium pada program-program hamil baik inseminasi maupun baik tabung resiko OHSS ini meningkat pada pasien-pasien dengan PCO karena sel telurnya banyak sekali dan ketika disimulasi banyak juga sel telur besar yang terbentuk sekarang kita lihat gambar-gambar berikut ini ya nah ini adalah gambar di mana satu sel telur single follicle yang besar sebetulnya follicle itu adalah kantongnya yang berisi cairan sel telurnya sendiri sebetulnya tidak terlihat ada di dalam sini yang hitam ini adalah cairan yang ada di dalam follicle ini single follicle seperti ini jadi indung telur pada keadaan yang tidak distimulasi oleh obat-obatan harusnya tiap masa subur akan terbentuk follicle dominant seperti ini kalau kita lakukan USG pada H11 ukurannya sekitar 18-2 mili jadi ukuran ini ini adalah follicle dominant yang siap pecah untuk dibuahi sperma di puncak masa subur nah kalau kita lakukan stimulasi ringan ya terbentuk telurnya lebih banyak follicle dominannya lebih banyak nah pada kondisi ini ideal untuk kita lakukan inseminasi ataupun baik tabung nah pada kondisi OHSS tadi hipersimulasi sel telur itu banyak sekali ya sorry kadang-kadang lebih dari 20 sel telur ini ini yang menyebabkan terbentuknya sel VEGF ya yang akan merangsang permeabilitas pengguluh darah sehingga cairan keluar ya tertumpuk biasanya keluhan yang dirasakan pasiennya bisa merasakan perutnya begah ya begah, kembung, membesar kemudian kondisi OHSS yang berlanjut bisa menjadi sesak ya karena tertumpuknya cairan di rongga dada nah kondisi OHSS yang ringan bisa diterapi ya di rumah saja bisa tidak harus dirawat di rumah sakit pada kondisi OHSS yang sedang berat biasanya yang keluhannya sangat parah kita rawak di rumah sakit nah kondisi OHSS ini pada kondisi ini biasanya embryo akan dibekukan dulu jadi tidak langsung ditransfer di intrauterin jadi yang penting ovum pick up dilakukan dulu tentunya pada prosedur bayi tabung ya kemudian dibuahi sperma embryo akan disimpan vitrifikasi karena kalau sampai hamil OHSSnya akan bisa bertambah parah dan embryo yang disimpan pun tidak akan mencederai atau menurunkan kualitasnya tidak sama sekali menunggu sampai saat yang tepat kondisi dinding dalam rahimnya bagus baru akan dilakukan embryo transfer sekian dan terima kasih semoga menjadi manfaat selamat menikmati